Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Ustazah Titik dan Ustazah Latifah dalam pembelajaran Ikhrok di kelas 6 Anak-anak kesemuanya yang Ustazah sayangi Sekarang kita akan belajar tentang huruf Mukoto'ah Apa itu huruf Mukoto'ah? Huruf Mukoto'ah adalah huruf yang terpotong-potong Atau juga disebut Fawatihuswar adalah ayat-ayat mutasyabih pada pembukaan beberapa surat Al-Quran Yang tersusun dari 1 sampai 5 huruf hijaiyah yang tidak membentuk kata Huruf Mukoto'ah terdiri dari beberapa huruf hijaiyah yang berada di awal surat dalam Al-Quran Seorang kore ketika membaca huruf tersebut akan membaca langsung huruf seperti membaca pada huruf hijaiyah tanpa menggunakan harukat Tidak ada seorang pun yang mengetahui maksud dari apa arti sebenarnya dari Mukoto'ah Hanya Allah yang mengetahuinya Huruf Mukoto'ah di dalam Al-Quran terdapat di 29 tempat di dalam surat Al-Quran Huruf Mukoto'ah kalau kita hitung seluruhnya ada 14 huruf tanpa pengulangan Anak-anak kesemuanya yang ustazah sayangi Sekarang kita praktek membaca huruf Mukoto'ah tersebut Perhatikan ya anak-anak ya Pertama itu ada huruf Alif, ada huruf Lam, ada huruf Mim Tasjid Alif dibaca 1 harukat, Lam 6 harukat itu tidak ada tasjid Maka kita ditahan 3 harukat Kemudian baru diikuti dengan huruf Mim yang panjangnya 6 harukat Ustazah praktekan ya Alif Lam Berikutnya itu ada huruf Alif, huruf Lam, huruf Mim, huruf Sot Yang Alif Lam, Mim sama seperti yang awal tadi Yang Sotnya itu nanti dibaca kol-kolah Sot gitu Sudah praktekan ya anak-anak ya Alif Lam Alif Lam Alif Lam Alif 1 harukat, Lam 6 harukat, Rho 2 harukat Perhatikan Alif Lam Alif Lam Rho Alif Lam Tidak perlu ambil nafas panjang-panjang Kavnya 6 harukat H-nya 2 harukat Y-nya 2 harukat A-in 6 harukat Sotnya 6 harukat Perhatikan anak-anak Sot Nah yang ini gampang Cuma Matopi Toha Saya lanjutkan dengan berikutnya POSIM MIM Berikutnya MATO BI sama 6 harukat TO nya 2, SIN nya 6 POSIM Saya lanjutkan YASIN Lanjut SO DE Kalau polahkan ya DE gitu ya anak-anak ya Saya ulangi SO DE Nah yang berikutnya ini hanya 2 huruf H sama MIM H nya 2 harukat, MIM nya 6 harukat Perhatikan HAMIM Berikutnya ada 3 huruf yaitu AIN, SIN, KO Bisa dapraktekan itu 6 harukat semuanya AIN, SIN, KO AIN, SIN, KO Dapraktekan Menirukan apa yang sudah Ustadzah titik tadi Contohkan Semua huruf ya Dari awal sampai akhir 3 baris itu Silahkan nanti Dipraktekan Dikirimkan Face note nya Ke pengampu Ikrok kalian Masing-masing Begitu ya anak-anakku semuanya Selamat belajar Ustadzah akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton